Hai di rumah ini bantuan dari Ciselda ya ini ada bantuan dari Kia dari subscriber di YouTube ya ya Oke guys akhirnya aku sampai ini di kampung Sindang Reret ya ini ada di deket Mariwati ternyata di dalam desa sini tuh dampaknya cukup parah ya yuk kita lihat yuk masuk ke sini tuh jalannya cukup ini ya karena masuk ke kecil jadi orang-orang pada enggak tahu karena bikin jalan tuh kayaknya di Mariwati enggak ada apa-apa ternyata di dalam gang ini kampung babakan baru ya sebelah Alfamat kedua yang kanan jalan itu masuk ke disitu ke dalam ternyata disini sangat parah ya dan ini juga belum ada bantuan dari pemerintah ini yang enggak terliput media ya semua pada runtuh rumah kakaknya Mbak Imas kesana ini dapur waduh ini dapur ini ini parah juga nih ya di ternyata di Mariwati sini dampaknya parah ya teh ya cuman di Cigenang doang ini namanya desa apa ini Pakuan Pakuan kampung Kecamatan suka resmi Kampung gue bahkan baru RT berapa RW berapa 306 Oke teh namanya siapa teh teh ini bantuan dari Ciselda ya udah semoga berkah-berkah rejokinya makin nambahan ini depannya kayak rumahnya kayak nggak apa-apa ya ternyata dalemnya ambruk ya lah waduh parah juga ini kamar mandi ya Iya kalau ini namanya Kampung apa Pak Kampung Cimalang Dewa Cimalang Dewa Rano RT 05 RW 07 RT 05 RW 07 dan Soekaresmi Desa Cepakuan ah ini ada bantuan dari lu ini si Bapak tinggal di rumah ini juga berarti tadi anaknya yang saya kasih ini Bapak kena apa Pak kena kue tebing itu ya genteng bukan bata-bata-bata ini kepuku aku jahitan ya berarti teju genang cuman dibaliknya di rumah gunung itu ya Oh gunungnya situ ya ini kampung babakan baru desa Pakuan ya ini jadi kayak ganggang sempit gitu rumahnya ya ini bolong semua temboknya sampai retak gini benerinya gimana nih udah lama tinggal di sini udah lama tinggal di sini sama siapa sama anak dua yang masih kecil delapan tahun satu suaminya meninggal suaminya udah meninggal kapan udah ada tiga bulanan baru meninggal Oh ya udah teh ini ada rezeki ya dari subscriber di YouTube ya ya Oke guys dari Jak dari desa Pakuan tadi kita keluar ke arah Jalan Raya Puncak kita mau ke ini ya ke juga nang ya oke kayak sini aku dari Jalan Raya Puncak ya ini aku ada di setelah kantor kepala desa Ciberam ini ada alfamat Oke kita hari ini mau ini alfamatnya rusak ya kita mau ke desa Samapat ya Cugenang itu adalah salah satu yang terdampak paling parah ini dia jalannya velok ke kanan sini tadi ada mobil TNI juga velok ke kanan sini oke ini dia Jalan Simpang Galudra Oke guys ini Tegadar pikir Cianjur kena nih wuhh lagi macet Oke guys kita sampai ke Maungung Kerta ini Cigenang ya kita mau ke desanya si Ayah yang depan ini tadi ketemu waktu macet TNI ya ke desa baru lega kalau nggak salah katanya hancur banget dan belum dapat bantuan kalau di desa Sarampak desa yang tadi kita mau tujuh itu udah banyak bantuan ya Oh my god Oke guys kita masuk ke daerah mendekati Sarampak nih melewati Sarampak ini disini masih banyak ambulan ya guys Oke guys ini rumahnya belok semua ya udah ini kita mau sampai ke baru lega di sini aja ya katanya kamu nya belum ada bantuan masih sedikit di sini kampungnya parah banget ini kita berusaha kabungnya siya udah banyak yang rumahnya pada hancur ya di deket juga sama ini dia ya masuk orang-orang jadi kita harus parking motor di sini kayaknya rumah sih ini ini kampung apa namanya Kampung baru-baru lega terus apalagi Kecamatannya Kecamatan Cugenang Cugenang ha Desa Cirumput Desa Cirumput ini di sini bantuan gimana sedikit 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 rumah rumahnya yang mengat-mengat di jalan Oh abis di pinggir jalan dulu ya yang dalam sini enggak dapat rumah eh yang mana ini rumah orang tua saya kan pak Hai ini rumah orang tua rumah orang tua sama saya yang disama rumahnya mana ini hancur ya Cucur rumput tak berarti masuknya ya si rumput ini salah satu pusat gempa juga ya ya tuh parah banget ya Saga rumah ayam mana ini jalan sampai kayak gini guys yang habis ini Astaga Tuhan di rumah ini pakai ini pakai pakai bata pakai bata tetikan cuma 5 detik ah namanya siapa Pak Lan Pak Lan ya Oh sehari-hari kerjanya apa kerjanya manggul di pasar di pasar omang di pasar anak istri gimana anak istri saya diungsikan ke ciranjang tapi selamat ya selamat ini ada bantuan dari subscriber ya ya makasih ya Pak Iya sama beras ya ambil di atas ya yuk kita ambil berasnya di ciranjang udah pindah lah tidur dimana di sini pengusian ini ya ini udah ada bantuan dari pemerintah belum kalau dari pemerintah belum kalau ada yang nyumbang paling mengsebar perorangan ya orang-orang beras kalau tendanya tendanya bikin sendiri bikin sendiri itu pakai itu kok pakai kresek mah iya enggak ada ini namanya desa apa desa cirumput desa cirumput nggak yang yang spesifik desa cirumput kecamatan Cugenang Kampung baru lega Kampung baru lega Kampung baru lega Oke RT RW nya RT2 RT2 RW2 RT2 RW2 oke makasih ya ini ada bantuan dari Pak Benny Susanto ini ada dua karung belas 25 kilo ya 50 kilo ini mangga diambil ya makasih ya Pak Makasih ya Pak Benny untuk sumbangan berasnya untuk desa kami dan masyarakat kami buat kedepannya masih ada ada bantuan lagi ya soalnya ini desanya kan masuk-masuk gang ya kecil banget ya jadi nggak jadi pada nggak kelihatan ya udah habis di pinggir jalan dulu disini enggak yang dalam gang enggak kebagian butuhnya apa logistik tendanya tadi masih dari itu ya tenda kayak perlengkapan bayi kan banyak bayi disini perlengkapan bayi ya obat-obatan tuh satu-satu ah di sini listriknya mati berarti mati udah berapa hari ini mati dari hari terjadi ya kemarin seminggu udah seminggu mati listrik air aman gak air bersih aman air bersih aman oke guys dari bawah kita tuh dari atas kita turun ke bawah ya ini desa benjot awi larangan ya ini salah satu yang parah deket gasol ini belok kiri ke gasol ini dia desanya ya kita juga akan kasih bantuan kesim juga deh ya kita split-split bantuannya ini parah banget ini awi larangan desa benjot kita lihat tuh tapi warungnya masih buka ya oh ini sampai kayak gini ini posisi hujan oke kita masuk ke jalan-jalan kecil ini ya kita mau bantu di jalan-jalan kecil ini parah tokonya sampai kayak gitu oke ganti ini dia kampungnya parah banget ya ini di sawah Oke kita mau mampir sini aja ya ini parah banget ini desa apa ini mesah kampung renyom kampung renyom desa nagrak desa nagrak kecamatan Cianjur RT RW nya RT 01 RT 01 rw17 iya ini lihat ya parah banget 25 November semalam masih ada kembang gak nih tempat itu semalam itu ada tujuh kali ya tujuh kali ya jam 2 itu yang paling gede jam 2 malem ya 4,1 tempat masih tempat gede ya ya gede disini tempat ini dalam waktu itu lima menit yang nyala ada lagi-ada lagi gitu nggak berhenti-berhenti ah ini ada ini ya bantuan dari dari ini ngikut ya kaya 200.000 ya buat Ayo Terimakasih ya semoga yang kasih tambah-tambah rezeki nya ngomong-ngomong apa yang masih aja in ini ya ok bantuannya diputuhin apa teh disini tempers tisu basah tisu kering terus apalagi selimut selimut lama ranjang ya oke guys kita mampir ke rumahnya subscriber katanya namanya siapa power ranger power ranger rumahnya dimana sekarang kan di bagian metawan rumahnya kan lagi rumahnya rubuh rata sama tanah ini ikut sama saudara berarti gombong kena nggak kok kayaknya bangunannya pasti nggak kena ya kalau ini letak-letak aja alhamdulillah letak-letak kayak robek si dindingnya sama titiknya nggak jauh kan padahal ya enggak kurang lebih lima kilometer sih dari titik cuman kalau yang di belakang Mas bisa lihat nanti ketega-lega dari sini mas belok lurus ada gapura itu ancur semua hampir ada korban banyak tapi di sini nggak apa-apa Alhamdulillah deket di sini cuman ya Alhamdulillah nggak terlalu ini cuman yang ini tetangga ini muroboh nggak bisa diisi lagi Mas yang sebelah sini terus kalau yang sana yang hijau itu di dalamnya hancur semua jenisnya pada hancur jadi kalau di luar yang terlihat tidak rusak sih jadi beda-beda oke guys jadi itu tadi perjalanan kita hari ini nganterin bantuan dari subscriber terima kasih buat donatur yang udah bantu ya nanti di akhir video akan dikasih detilnya dibuat beli apa aja kasih bantuan ke kampung-kampung terpencil yang masuk-masuk gang dari subscriber subscribernya channel aku Oke jadi kita bantu doa sekarang buat Cianjur biar nggak terjadi gempa lagi kembangnya cepat selesai di Cianjur dan keadaan kembali normal dan Cianjur pulih ini cukup sekian Jangan lupa kita bantu doa dan kita bantu semampu kita Oke saya stefana cande pamit dulu selesai bye 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 kalau kita bantuan guys itu selesai di harga yang terlihat kita bantuan gua juga udah ngomong-ngomong ya pokok gitu kok enggak minggu oke iya udah iya udah mulai ya udah dimana terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!